orang yang tidak beriman, ini kan bukan Nabi Ibrahim telah mendoakan ini, supaya orang bisa tahu bahwa saya mendoakan orang kafir dengan doa pengampunan tidak boleh, karena orang kafir, tapi bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan azar, ini astagfirulaka, baru mau memohonkan ampun kepada Allah dan ternyata Nabi Ibrahim setelah itu dilarang oleh Allah untuk mendoakan orang orang yang mati dan berkafir sampai hari ini syariat itu berlaku jadi kita tidak tidak boleh mendoakan orang-orang yang tidak beriman, agar diampuni oleh Allah, atau agar masuk surga ya termasuk yang masih hidup pun, kita doakan semoga Allah mengampuni fulan yang tidak beriman, tidak boleh karena kunci pengampunan adalah apa? harus syahadat apalagi ini kadang kita masuk dalam keyakinan yang unik ada mungkin seorang ustad tidak tahu bagaimana bisa jadi ustad begitu, rupanya keyakinannya masih belum jelas mengatakan bahwasannya orang di luar Islam biarpun dia tidak masuk Islam kalau dia berbuat baik dia akan batkan balasan, dia akan dapatkan surga dari Allah ini pernah muncul juga ungkapan semacam ini ini kalau direnungi sejenak ini kan omongan orang aneh coba akankah kita tawarkan obrolan ini kepada saudara-saudara kita dari karum kristiani akankah obrolan omongan ini coba omongan ustad itu loh ustad katanya apakah omongan ustad ini coba kita tawarkan kepada orang Hindu orang Hindu akan ketawa orang Hindu saya doakan kau masuk surga surganya Allah orang Hindu ngomong ngapain aku punya surga sendiri ngapain tonjol-tonjol di surgamu mungkin sebenarnya mereka tidak percaya dengan Tuhan Allah apalagi Tuhan Allah punya surga itu mereka tidak percaya anehnya ini ustad ustad memaksakan bahwasannya mereka akan masuk surganya Allah dipamer disodor-sodorkan mereka ketawa karena semua punya keyakinan masing-masing biarkan orang Hindu dengan keyakinan dengan nirwana kita orang Nasrani dengan surga yang mereka yakini orang yang lain biarkan mereka karena seandainya ada seorang Hindu misalnya mengatakan anda muslim tidak akan masuk surga kami ya tidak apa-apa ya kan bahkan menurut agama kami anda tidak boleh masuk surga kami karena anda tidak meyakini tentang dewa-dewa kami tidak ada masalah wahai orang Hindu anda ngomong begitu sah saja saya punya keyakinan tentang surga milik Allah subhanahu wa ta'ala kan begitu ini anehnya orang Islam Islam ngacu lah pada hari ini Islam liberal ingin masukkan ke surga semuanya tidak perlu seperti itu kalau anda ingin buat perdamaian justru orang begitu buat kerusakan rusak di antara keluarga sendiri ini yang harus difahami bahwasannya agama yang paling benar adalah agama Islam seperti yang kita yakini selesai surga Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk orang yang beriman yang tidak beriman kalau mereka punya kini tentang surga biarkan mereka dengan keyakinannya jangan dipaksakan bagaimana yang masuk surga orang beriman yang tidak beriman tidak akan masuk surga sudah ditentukan jelaskan oleh Allah setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad s.a.w. wa'alihi wa sahbihi wa sahbihi wa s.a.w. 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 S.a.w.